Rasanya sakit sekali seperti ditusuk berkali-kali hati ini Tak sadarkan diri, merasa di ruangan yang gelap seperti dikurung Yang tadi dia malu-malu akhirnya bisa nyaman ya Hati-hati dulu nyaman sama saya Soalnya kasihan kakaknya dari tadi berusaha kan ya Jadi yaudah aku Mantas nih enak tiap malam ngomong sama bulan dan bintang Emang kayak agak-agak otaknya Halo, gue Chris Hata Ingin mengucapkan selamat hari raya kemarin Indonesia yang ke-76 Semoga Indonesia menjadi negara yang maju Dan bisa bersaing seperti negara yang lain Oke, disini gue mau ngasih info ke kalian Bahwa Hatch Creative akan ada event Ponovi 76 Untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76 Caranya gampang banget Cek langsung aja ke Instagramnya Ada disini Oke? Halo, Bos Anggles apa kabar? Ya ampun Aku hari ini happy banget Sumpah, mudah Gak bohong deh Ya, DST kali ini akan Berjumpa ya sama sosok wanita yang sempat dibicarakan banyak orang Aku udah kontek ya Kita udah Ya pokoknya kita nih satu tim nih udah mengupayakan Minggu yang lalu tuh dia bisa hadir disini Dan akhirnya baru hari ini dia datang Aku udah ngobrol Aku udah liat dia secara langsung Dan gue happy parah Sampai Sampai gue nih udah gak sabar lagi ya Mau ngomong sama Amel Ayo Di desek ini dia Halo Amel Halo Kak Oke Anaknya cukup ini ya Aduh cantik kamu gak keliatan Nah Amel abis dari mana tadi sebelum datang kesini Abis dari Cibubur Cibubur Ya Ada syuting Apa acara biasa main sama temen Biasa aja sih tapi gak main sama temen Nah jadi Jadi kesana aja Oh kesana aja Kamu dimana rumahnya Di Jakarta Selatan Oke Tapi gak macet kan ya kesini ya Enggak kalau Alhamdulillah lancar aja Oke Mungkin Boss Anggillus yang di rumah nih Mau tau Amelnya umur berapa sih sebenernya Umurku 18 tahun 18 tahun Yaudah kita sebaya lah By the way aku 21 Oh iya Cocok lah yang kalau mau jadi pacet Cocok lah Iya gak guys Ya 18 tahun 21 tahun Oke oke Kamu kenapa kok Kayaknya gimana gitu senyumnya Kenapa Kayak mengingatkan aku sama seseorang gitu Senyumnya kamu ini Siapa Aduh Manis ya Amel tuh punya senyuman yang manis banget Pasti ibunya beruntung sekali punya anak Seperti Amel Tapi sebelum kita mulai obrolan ini Kita punya video nih Video yang kamu harus lihat Sepertinya ini video Berpotensi sangat kuat untuk kemajuan karir kamu Oke oke Ayo kita simak Ini deh videonya Oke Ya itu video kapan Kok bisa dipingkir jalan gitu sih Mel Ya itu video yang pertama banget Dan yang bikin sampai sekarang jadi viral banget gitu Oh gitu Itu dipoto sama siapa Sama Ke Taufik yang bias Apa Fotografer yang biasa suka ada di daerah duku atas gitu Terus emang gak sengaja dan gak kenal Terus tiba-tiba diajakin foto aja gitu Dan kamu menyambut dengan suka cita aja Oh yaudah oke deh Yaudah silahkan kalau mau foto gue gitu Awalnya tuh kakak aku dulu yang mau diajak foto Oh awalnya kakak Iya kakak Terus abis itu karena kakaknya nawarin biar aku aja yang difoto Kakak aku yang nawarin biar aku aja yang difoto gitu Biar ningkatin rasa percaya diri juga kan Karena aku kan kalau depan kamera selalu gak pede Iya bener Kelihatan sih Dan akhirnya dengan adanya video itu Akhirnya kan banyak foto kamu Ada di sosmed ya kan Langsung deh boom ya Boom Kamu langsung dikaitkan sama Tete Nikardila Iya Emang kamu merasa mirip sama Tete? Balik lagi aku Dari aku sendiri Aku gak bisa bilang ku mirip atau gimana Karena kan balik lagi pandangan orang lain ke akunya gimana gitu Tapi kalau misalkan soal dibilang mirip juga ya Banyak sih dari sebelum seramai ini juga banyak gitu Banyak yang menyadari ya Apalagi keluarga Iya Kok anak mama kayak idola mama dulu saat muda ya Nggak sih ngomong kayak gitu Mama atau papa ada? Kalau dari keluarga sih lebih sering ya Kalau dari keluarga ya Tapi yang bikin aku kagetnya tuh yang dari orang lain Yang tiba-tiba bilang Aku mirip gini-gini gitu Dan pasti yang ngomong mirip sama Tete Nikardila Yang sumuran mamamu dong pasti Dia mengetahui kan Kalau yang generasi muda kayak aku gitu kan Ya pasti ya Aku pun juga belum pernah ketemu sama Tete Nikardila itu ya Sama atau enggak sama almarhum gitu Jadi kalau misalnya aku ngomong kamu mirip juga ya kayak gue sotoy banget gitu Kalau yang sumuran mamamu pasti dia juga pernah jumpa Pernah lihat di televisi di jaman itu Terus melihat kamu kayak reinkarnasi gitu Dan mengkomentari deh Ih kok mirip sama Tete Nikardila ya Bagus sekarang nih nih Ya kamu udah pake jaket kayak gini Wuh style Nikardila banget ini Senang gak sih dikasih branding image Amel garis miring Tete Nikardila Senang gak? Aku senangnya karena bisa ngebantu Ngobatin rasa rindu para fansnya kan Karena kan udah 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 25 atau 26 tahun lamanya gitu kan Iya Jadi Buat Bisa gak bantu mereka yang rindunya Rindu banget sama sosok idola mereka ya Pasti sangat seneng banget gitu Udah seberapa banyak kamu ketemu sama fans-fansnya almarhum? Beberapa kali kalau jalan gitu ya Mungkin ada yang ketemu ada yang Iya Foto gitu Anda minta peluk gak sih? Kalau minta peluk kayaknya belum ada sejauh ini ya Karena PPKM Sorry to say Social distancing gitu Iya bener banget Kamu single apa punya pacar? Iya dia langsung malu-malu Kamu jangan karena ada mami Kamu langsung kayak Gak apa-apa ya mam ya Kamu punya pacar apa gak sih? Enggak Gak ada? Gak ada Udah lama jomblonya? Iya udah lama Kamu berapa sih? Itu nawar teleponnya berapa sih? Langsung ya Bercanda ya Mel Iya Soalnya Amel itu kayak Ya musiknya karena kini pertemuan kita pertama ya Jadi kayak masih ada gap gitu Dan aku tuh mau bikin Kita tuh kayak so hip Kayak temen sekelas aja waktu di bangku sekolah dulu Ya kita sering nyontek kan gitu Kita kembali lagi ke soal fansnya Almarhum Ngomong-ngomong tadi kamu bilang Mengobati rasa kangen Fans-fansnya Tete Nika ini Udah pernah memang ke rumahnya Almarhum? Sempet waktu itu Silaturahmi Ke Ciamis Terus ketemu mami kan Terus ke makam Almarhumah juga Terus Karena pulang yang lewatin Dan Bandung juga akhirnya Ke museum juga Ke museumnya juga Itu berapa kali mampir ke rumahnya Almarhum? Baru Baru sekali Baru sekali Langsung disambut dong sama warga sana Eh Tete Nika pulang Tete Nika pulang Gitu gak sih? Kayaknya Enggak? Enggak Cuma Mungkin ada beberapa yang Dengar kabarnya Mungkin terus Ada yang rame gitu Kepo sama kamu ya Oh makanya itu ada video yang Ibunya Almarhum yang duduk di kursi roda Sambil nangis-nangis Itu posisinya Ada di Ciamis Itu dimana posisinya? Yang nangis Terus kamu kayaknya Bener-bener Menyayangi gitu Ibu Dada Itu pas Pertama kali ketemu di Jakarta Karena kan sosok dari Keluarga dari Almarhum Lagi ada urusan di Jakarta Terus akhirnya silaturahmi juga Karena kan aku juga di Jakarta tinggalnya Gitu Kamu tinggal di Jakarta? Iya Kamu pikir di Bandung Jadi kayak misalnya Amelie tinggal di Bandung Kayak pluk gitu loh Iya Tete orang Bandung Kamu misalnya tinggal di Bandung Kayaknya Sama banget gitu Tapi gak ya Kamu tinggal di dalam mana? Di Jakarta Selatan Jakarta Selatan Deket sama aku ya Boleh lantaran ke mampir Ya Mami ya Tapi kamu Ada sisi kayak gini gak sih? Beban gitu Beban Aduh Aduh orang mau kenal gue Tapi bukan berdasarkan Karena sosok Guanya pribadi Tapi gara-gara gue mirip Sama seseorang Ada beban gak di hati? Apa ya Dari keluarga juga Bilang kalau misalkan Ngalamin suatu hal Ya gak usah apa-apa Dijadikan bebaik Kayak enjoy aja Enjoy your life aja gitu Jadi Buat aku sih gak terlalu bebannya Karena aku juga Ngerti Seseorang Apa ya Kayak kangen sama idola juga dulu Aku Kangen sama idola aku juga Mungkin yang ada Kamu juga mengidolakan almarhum? Aku baru kenal Apa Almarhum tuh Karena sering dibilang mirip gitu Jadi Baru mulai searching gitu Oh udah mulai cari tau Berarti di saat sebelum kamu booming dong? Sebelum kamu terangkap Sebelum rame Iya Oke Jadi kamu udah mengidolakan dia? Iya Aku Senang beberapa lagunya Dan Apa Ada cerita yang Dari Sosok almarhumnya Yang mempunyai Apa Hal positif Itu yang bikin aku Jadi pengen Ngeidolain sosok almarhum juga gitu Oke Ketika kamu ngeliat fotonya Almarhum Terus kamu berkaca Ngeliat diri kamu sendiri Seberapa persen kamu menyadari Kalau kamu itu mirip sama dia Atau Mungkin hidungnya yang Percis banget Atau gak matanya Apa gimana Apa rambutnya gitu Aku gak bisa ngeliat aja gitu Kalau dari mata aku ya Dari pandangan aku Jadi Masa sih? Iya Kalau aku ngaca nih Ih kok buka Chris Hata Kayak Chris Evan gitu Percis Plak 100% Itu kalau Duplikat Kayaknya sih dia Yang ngikutin gue deh Iya Itu kan tau Kalau kamu gak bisa Menyadari ya Seberapa miripnya Kamu sama Almarhum Jadi makanya aku juga Kaget Dan Bingung gitu Dimana miripnya juga Aku bingung gitu Jadi Dari pandangan orang lainnya aja Kalau aku gimana Kalau rambut kalau panjang Mirip gak? Ini kan karena mungkin Amur rambut pendek Jadi ini mirip sekali sih Memang aku liat Iya mirip Terus warna kulit juga Aduh gue soto hebat Ngomong kayak gini Kayak kalau dari foto tuh Warna kulitnya Almarhum juga kayak Sekamu gitu ya Maris-marisnya juga sama Kalau dari foto Iya 90% lah Tapi ada beberapa juga Yang aku baru potong kayak gini Terus tiba-tiba Disandingin foto sama Sosok almarhumah Yang rambutnya Sepersis sama kayak aku Aku juga baru tau gitu Jadi pas foto yang Rambut almarhum Maksud pendek aku juga Terus ada foto aku juga Yang lagi Maksudnya rambutnya segini juga Jadi Kaget kok bisa Sama rambutnya gitu Ya tuman netizen pinter Emang zaman sekarang ya Jika kamu tampil seperti ini Dicarilah foto-foto almarhum Yang pas banget Yang kamu lagi Punya rambut pendek gitu Biar bener-bener Plak Sama gitu Kayak kamu harus makasih Sama masyarakat Berarti Disini kehadiran kamu Di panggung hiburan tuh Disambut dengan baik Ketika kemunculannya kamu ini Langsung disandingkan Dengan sosok mega bintang Yang pas banget Perawakannya kayak kamu Rambutnya pendek Sial macam Lagi sibuk syuting apa? Kan dengan adai momen Momen ini kan Kayaknya suatu keberuntungan Atau mungkin Ya memang udah saatnya Gue terkenal gitu Ada gak mungkin Yang kamu lagi garap Sinetron Atau film Kayaknya sih gak ada ya Kenapa? Kok gak ada? Bukan Passion aku aja mungkin ya Jadi soalnya tuh Aku pengen ngelakuin sesuatu Kayak Emang yang aku suka Emang yang nanti Aku ngejalanin nih Nyaman gitu loh Jadi Bener-bener Maksimal gitu Ngelakuin sesuatu hal gitu Kayak misalkan Kakak sekarang Kakak apa kerjanya? Aku? Iya Aku kerjanya Menaklukkan hati kamu Maksudnya Ya kan kerja banyak Kalau aku sih ngerasa Saat ini Di jam setengah lima sore Di studio Heis Kreatif Aku bekerja untuk Melakukan hati kamu Iya Tapi ketika aku pulang gak Aku menjadi sosok Anak laki-laki yang berbakti Pada orang tua Iya Bisa banget gue Muji diri gue sendiri ya Kenapa kamu kok gak mau Memanfaatkan momen ini Amel Padahal kamu kok Misalnya kamu terimpa Itu job semua Bayangin Kamu bisa yang Melebihi Mungkin yang senior-senior Maksud On the top Gak mau Kayak gitu Bukan Gak mau juga sih Mungkin karena ya Hal baru juga Hal baru juga Dalam hidup aku ya Hal kayak gini ya Dan aku pengen Bener-bener maksimalin diri sendiri Dulu deh gitu Pengennya bener-bener Apa ya Dimana Mau di bagian nyanyi Atau di bagian Acting Atau di bagian Hal lain gitu kan Karena Karya Itu Gak selalu tentang Nyanyi Dan acting aja Ada banyak karya Yang mungkin gak disadari Banyak orang Padahal itu bisa Membanggakan diri sendiri Maupun Orang-orang yang Selalu mau support Di sekitar gitu Apa mungkin ya Ini asumsi aku aja Apa mungkin Kamu belum siap Menerima adanya hujatan Atau mungkin Kayak orang nyinyir Contoh nih ya Misalnya Bantuh Muka doang Mirip sama Teteni Cardiro Tapi Bakatnya gak ada Apa kamu takut Akan hujatan itu Jadi kamu belum siap untuk Menapagi dunia hiburan Enggak sih Soalnya hujatan yang kayak gitu tuh Buat Motivasi buat aku aja gitu Biar kayak Aku bisa buktiin Dengan karya aku yang lain Mungkin Apa Jadi Gimana nih jelasinnya Apa yang mau kamu tampilkan Oke mungkin kamu Lebih kemana Mungkin kalau misalnya Kenyanyi Enggak deh Ya kan Atau mau kemana yang mau kamu tampilkan Menjadi suang presenter Atau gimana Aku pengen Nge-explore Hal yang baru ini dulu sih Biar aku tuh tau Ntar aku Ada Aku bakal berdiri Di titik dimana Dimana yang bikin aku Ngerasa nyaman disitu Dan Prestasinya Dapet juga bisa Membanggakan diri aku Maupun keluarga aku juga gitu Tapi kamu gak keberatan kan Ketika kamu Exist Nanti Kamu akan selalu dibayang-bayangnya Oleh sosok Teteni Cardilla Happy gak Atau kamu merasa keberatan Keberatan sih Ya enggak Ragu Jujur Jujur kamu Jujur Keberatan gak Keberatan sih Iya balik lagi Enggak Keberatan gak Cuma aku Ya selama ini Aku gak ada niat Buat mirip-miripin Atau gimana Aku tetep jadi diriku sendiri Walaupun Komentar orang lain Bilangnya kayak Kok kamu mirip-miripin Gini-gini Padahal ya Aku selama ini Gak ada niatan buat Mirip-miripin sama sekali Aku cuma Yaudah jadi diriku sendiri aja Gitu Jadi mungkin Dengan aku yang udah jadi diriku sendiri Terus ada sebuah kemiripan Sama sosok rumah rumah Itu kebetulan aja Mungkin atau mungkin ya Ya kok bisa pas-pasan mirip gitu ya Padahal aku juga pun Baru tau kok bisa Mirip kayak gini Mirip dalam Segi hal lainnya Gitu Jadi Iya Tapi aku pernah ngeliat kamu juga loh Di acara TV Live ya Di salah satu Sesion TV Kamu nyanyi Kenapa kamu Memberanikan diri Untuk nyanyi Apa kamu Ngerasa memang itu Bakat kamu Apa karena dipaksa Sama sesion TV Atau gimana Enggak sih Mungkin mau nyoba Dengar juga Sama suaraku Gitu kan Kayak gimana sih suaraku Jadi Yaudah nyoba aja Hasilnya baik Bagus atau enggak Yang penting aku udah memberanikan diri Buat buka suara Buat itu nyanyi lagu apa Di salah satu session TV Itu Bintang kehidupan Cakep Coba Aku waktu bintang Bintang medik Aku udah nyanyi Padahal itu bosan Ku melihat sikapmu Kayak gitu kan Coba dilanjut Leriknya Kakak aja Boleh Penci Bila ku ingat dirimu Coba dilanjut lagi Boleh kakak lagi Oh my god Oh my god Kenapa Amir kok gak mau Nyanyi sedikit aja Apa ya Gapapa Dikip di diri sendiri aja dulu Mau usia-usia 18 tahun ya gitu ya Antara malu-malu Sama Apa ya Malu-malu sama Memang kasih kesempatan yang tua dulu Mungkin nyanyinya Beda-beda tipis temen-temen Siapa tau Ntar gak dapet kesempatan lagi Lagi jadi sekarang Oh iya bener Itu bagus Ini mesti gue prank nih Nekanya Kamu tuh sebenernya Mengidolakan siapa sih Selain nama Teteh Mungkin artis siapa gitu Ada gak yang sekarang ini Kalo dulu Aku pas kecil Suka Michael Jackson Mungkin Wow Kalo bisa Michael Jackson sih Iya Dulu ngefans banget Sampai Albumnya banyak banget Mungkin nih aku ya Sampai kalo ke rumah Kakek dari Bunda Di Bekasi Itu Selalu dengerin Michael Jackson terus Salah satu lagunya apa Dari Michael Jackson Aku lupa Udah lama banget Itu kan pas kecil Pas kecil Aku pikir lagu Black or white Itu lagunya Michael Jackson juga kan Aku suka tuh Black or white Sampai yang lainnya Gue gak tau Jul tapi tau Tau musiknya Kok kamu selawas itu sih Mengidolakan artisnya Emang gak ada gitu Gue ngidolain Chris Hata gitu Gak ada ya Gak ada ya Ternyata-ternyata Orang lu Yang kuidolain Sampai tau kamu Idolin Aldi Tahir Enggak Enggak ya Iya mungkin orang lain Aku gak enak kan Ntar kalo ada yang Ngeidolain Aldi Tahir Ya gak apa-apa Dia emang seneng Kalo ada yang Ngeidolin dia tuh Dia seneng Apalagi Gira si millennial Uh seneng banget ya Tapi ya tadi Kalo misalnya ketemu dia ya Ya pokoknya Pesan aku itu aja Saking senengnya Sama artis dulu Itu yang membuat kamu tuh beda Di antara anak-anak susia kamu ya Emang 18 tahun Ya pasti ya Ngeidolinnya ya Gak jauh-jauh ya BTS Ya kan Kalo enggak mungkin Mengidolakan artis sinetron Yang lagi naik nih Ikatan cinta Mas Al dan segala macem Tapi kamu beda Ngeidolinnya Tete Nike Dan Michael Jackson Yang keduanya udah gak ada Terus gimana kamu untuk Apa Mengekspresikan Kok kamu tuh kagum Sama mereka berdua Orangnya juga gak ada kok Gimana Melalui Banyak sih Banyak cara Karya-karyanya Atau mungkin dulu Dia dalam hidupnya Pernah Ngalamin hal apa gitu Yang bikin aku tuh Apa ya Seneng banget Sama sesuatu orangnya ini Gitu loh Sebelum kamu viral nih Ya Kamu dikenal oleh Orang-orang Kamu mirip sama Tete Nike Kamu punya kesibukan apa? Sekolah Sekolah Sama Kalau dibilang sibuk sih Enggak ya Cuma paling Aku suka Me time sendiri Oh kamu suka Menyendiri Menyendiri juga Enggak Suka main sama temen juga Tapi lebih prefer Ke me time sendiri Kayak ngopi Sendiri Jangan-jangan sendiri Ngopi sendiri Shopping juga sendiri Kalau shopping Enggak berani sendiri Soalnya kan Duitnya gak sama aku Oh Enggak kali kamu Aja Kak Kris Gitu ngopi bareng Shopping Ya tetap Minta mama lah kamu ya Jangan minta sama Kak Kris ya Oh gitu Aku juga suka yang kayak gitu kok Nonton bioskop aku suka sendiri Ya dengan alasan Wah di depan macet nih Samping kiri ada penelitian Hollywood Yang di Gatsu tuh Yaudah aku nonton bioskop dulu sendirian Sampai sana terus aku tidur Melek-melek Jalanan udah lancar aku pulang Itu juga salah satu Aku juga sering sendiri gitu Mau itu nonton Shopping Ngopi dan lain-lain Makanya aku dibilangnya jones Ya jomblo ngenes Ganteng-ganteng gak laku gitu katanya Tapi dulu sebelum seramini juga Karena ngerasa Ngebebanin orang tua mulu kan Minta duit gitu-gitu Tapi kan ya maksudnya Dulu tuh aku sempet ada pikiran Kayak masih SMA Pengen kerja part time juga Mau kerja part time Dan sempet gak kamu kerja part time? Enggak Karena kan Belom boleh juga Dan gak dapet Apa Gak bisa gitu Ada peraturannya Syarat-syaratnya Gimana Karena waktu dulu aku suka ngopi Gitu dan Aku pengen Bikin ngopi juga Kayak bunda Karena kan bunda suka ngeracik-racik Kopi sendiri Buatan bunda sendiri gitu Jadi aku pengen Punya coffee shop sendiri mungkin Terus jadi barista sendiri aja Karena punya coffee sendiri gitu Tapi awalnya kamu Mau kerja part time dulu Di coffee shop yang ada di mall Iya dimanapun Dimanapun ya Tapi Itu gak kunjung Tercapai Karena dari orang tua Gak nginginin Ya karena kan pengennya orang tua tuh Fokus sekolah dulu Biar Maksimal prestasinya Terus ngelakui Apa ya pokoknya Fokus sama sekolah dulu deh Gitu Bagus banget ya Amel Rupanya wanita yang mandiri Ya di usia muda Udah mikirin Gimana caranya Bantu orang tua Coba itu Kamu bener-bener kerja part time Kita senasib Kak Chris juga pernah Kerja part time Cuma jadi waiter gitu Di restoran Vietnam Itu satu jamnya Cuma dikasih duit Goceng Kerja 8 jam 8 kayak 5 Berarti 40 ribu Sehari itu Kecuali kalau ada panggung dateng Ya suka dapet tambahan dari tip Gitu Tapi gak apa-apa sih Cuma kalau sekarang Ya udah gak perlu lah ya Orang udah 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 dikenal juga Masa ya mau Mau tetep Mau kerja part time Aku Dengan orang-orang udah tau kamu nih Aku gak masalah Mau gimana pun juga gitu kan Karena kan kita kerja sesuatu yang emang kita suka Kayak gak perlu malu sama apa yang kita kerjain gitu lah Jadi yaudah Kalau misalkan kamu pengennya Kerja apa Atau apa yang penting Kita mulai dari nol Ntar insya Allah Amin Kalau emang itu jalan kita ya Sukses terus Bisa bikin coffee shop sendiri Bisa Bisa ngelakuin apa yang kita suka Jadi Gak apa-apa Jadi jangan malu deh Kerjaan kita tuh apa aja Yang penting halal ya Tapi tuh udah jadi cita-cita kamu Untuk punya coffee shop Apa tuh hanya Hanya untuk sekedar bisnis aja Karena bunda dulu pernah cerita Bunda pengen kalau pensiun nanti Bunda punya coffee shop sendiri Jadi aku pengen Juga gitu Jadi yaudah Ingin mewujudkan mimpi orang tua Ya Ya maksudnya Kalau misalkan Prestasinya Ini amit-amit jabang bayi Semoga aja tetep Prestasinya lancar Cuma sebentar Sebentar Amel Dia bilang amit-amit jabang bayi Itu tuh kata-kata gue kecil loh Itu kata-kata aku kecil Ketika mama lagi cerita juga nih Amit-amit jabang bayi Cuman zaman dulu tuh Gak ada yang namanya ketok-ketok Tuh gak ada Cuman kata-kata amit-amit jabang bayi Itu udah lama banget loh Jadi gue sekecil Dan sampai sekamu nih Tau juga kata-kata itu ya Bener luar biasa Ya lanjut-lanjut Amit-amit jabang bayi Amit-amit jabang bayi Semoga tetep lancar aja Prestasinya Tapi kalau misalkan dengan prestasi Aku gak bisa membanggakan orang tua Senggaknya aku bisa Punya cara lain gitu loh Jadi Bandangan aku aja ya Tapi jangan gimana Gimana maksudnya Enggak sayang Enggak 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 Ya udah Ya buat yang anak sekolah Mungkin yang seumuran aku Anak SMA SMP SD Udah jalanin aja Tapi bukan berarti Nilai jelek itu Jadi patokan Kamu gak bisa sukses gitu Jadi Banyak hal di lurus sana Yang nungguin Kesuksesan kamu Dengan cara apapun itu Mulai dari nol Dari bawah itu Jadi Iya Gitu deh Ini aku Aku ini ya Aku tebalin ya Iya Mungkin kamu agak susah Penyampaiannya gitu Jadi maksudnya amel Untuk kalian kalian nih Generasi muda kita Yang khususnya masih bersekolah Kalau kamu dapet nilai jelek Di sekolah Jangan patah semangat Ingat Masa depan itu masih panjang Dan itu tidak ditentukan Di akademis kamu saat ini Tapi bagaimana Kamu punya skill Punya keterampilan Dan bisa Menjadi orang sukses Seperti itu ya Kurang lebih Iya Iya Boleh juga ya Kamu ya pikirannya Gitu loh Gak banyak loh Anak usia kamu Yang bisa mikir kayak gini Atau aku usia 18 tahun Aku mikir Nilai bahasa Inggris Gue mesti 8 Bahasa Indonesia Gue mesti 10 Kayak gitu Tapi itu ternyata Ketika kita udah masuk Dunia kerja Itu tidak jaminan Tetap Di Jakarta ini Hanya butuh Orang yang Punya keterampilan Iya makanya Masih umur-umur Masih muda Sempet-sepetin Waktu Buat cari Skill Atau Cari tempat Titik kamu nanti Di masa depan Itu dimana sih Tempat kamu berdiri Tempat Kamu Ngerasa bangga Kayak wah Gue punya ini nih Yang bisa banggain diri gue sendiri Maupun keluarga gue Walaupun gak dengan prestasi Tapi disini Gue yakin Gue bisa sukses Dari sini Kenapa kamu mata berkecah-kecah Ada yang kamu sedihkan Gak ada Serius Kamu inget Mama ya Atau inget Papa Enggak Alhamdulillah Lengkap semua Kayaknya sayang sekali Sama Bundanya ya Iya maksudnya ya Kan dalam keluarga Mungkin ada Ada Perselisihan Atau gimana Tapi tetep Sayang gak bakal Ada gantinya gitu Oke Sering berantem Mama Ya mungkin Apa ya Karena ada perbedaan Pendapat ya Mungkin ya Kayak pendapat Bunda Begini Tapi pendapat aku Begini Tapi akhirnya kita ngobrol Karena komunikasi juga Kan ya Karena mau gimana pun juga Kalau gak ada komunikasi Ya gimana mau Ngejalannya gitu Masalah apa yang sering Diperdebatkan Kayak Apa ya Bunda pengennya Indomie kuah Aku pengennya Indomie goreng Ya tapi kita Gak ada brand Indomie Ya maksudnya Indomie disini Oh iya maksudnya Pokoknya mie Oke mie Oke Tapi kamu Cukup Brilliant ya Kamu Harus kasih Kayak Seperti Kalimat Kiasan Kok kamu gak mau Menceritakan Sehingga sebenarnya Gitu Kenapa Apa mungkin kamu merasa Kayak ini memang Gak boleh Diomongin Karena ini Masa keluarga Bukan sih Tapi soalnya aku pernah Di posisi dimana Orang udah ngeceritain Tapi akunya Masih gak paham Jadi aku Ngegunain dengan Cara aku sendiri Supaya Aku sendiri paham Orang lain pun paham Mungkin ada di luar Orang apa Di luar sana Orang yang juga Sama kayak aku Jadi kayak Mending dijelasin Dengan kata-kata Yang Enak buat Didengar Sederhana Tapi Gampang Dimengerti Iya Ngerti aku Ngerti Ya itu Masalah keluarga Kita sebagai TMS kreatif Juga tidak Ya tidak Maksud untuk Mengkorek-korek Tapi kalau misalnya Kamu mau cerita Ya monggo Tapi kalau misalnya Enggak pun Ya budak Gak apa-apa Kita mah Mendoakan yang terbaik Biar kamu sama Mama hubungannya Tetap baik Dan pokoknya Yang terbaik deh Buat Amel Amel Iya namanya Karena kan bunda juga Selalu pengen ngasih Atau Apa Nyimpen Sesuatu yang Kayak Yang terbaik Buat aku gitu Kayak buat masa depan aku Yang terbaik Buat aku Buat kakak Atau sekelarga lah Pokoknya Selalu mau Yang terbaik Tapi kan mungkin karena Umur-umurnya Aku masih labil Atau gimana Jadi Aku juga masih Masih berbeda Pendapat gitu loh Jadi masih belum yakin Sama keputusan aku Gitu Dengan gudah Gulanah Yang kamu merasakan Dari masalah Warga Mungkin Ada masalah yang Sisi lain Alhamdulillah sih Enggak ya Enggak Lanjar-lanjar aja Seneng-seneng aja Kamu tuangkan dalam buku diari Atau dalam puisi Biasanya Aku lebih nulis ke kata-kata sih Aku juga gak ngira bakal jadi puisi Gitu Jadi aku nulis di tulisan aja gitu Di Ape gitu Enggak Dari buku dulu Dari buku Terus aku tulis-tulisan Apa yang mau Aku curhatin Terus yaudah gitu Jadi puisi tiba-tiba Oke Kata-kata yang gimana Kamu masih inget Boleh dong Aku dengar gitu Apa ya Ada gak yang kamu inget Coba Ada mungkin di handphone itu Ada puisi Atau kata-kata yang kamu tulis Ada sih Yang udah aku post Kayaknya Di media sosial juga Rasanya sakit sekali Seperti ditusuk berkali-kali hati ini Tak sadarkan diri Merasa di ruangan yang gelap Seperti di kurung Sesak Rasanya sangat sepi Sendirian Ingin menangis Tak ada yang mengerti Ingin teriak Keluarkan aku Aku tak mau ada di dalam ruangan gelap ini sendiri Aku mau seperti mereka Memiliki sahabat yang selalu menopang satu sama lain Kekasih yang bisa menerima sifat kekuranganku Lalu mengapa aku dikurung Ingin teriak rasanya aku dibuat bingung oleh orang-orang di sekitarku Dan oleh diriku sendiri Mengapa 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 Dibenaku banyak sekali pertanyaan yang ingin ku tanyakan untuk bumi dan langit Wahai bumi yang dikelilingi banyak planet Dan langit yang ditemani banyak bintang Bantu aku Aku mohon Isi hatiku bercampur aduk Seperti dibuat bingung oleh segala hal Beri aku jawaban yang pasti Wahai bumi dan langit yang baik hati Aku tak mau menjadi gila Tapi rasanya seperti menjadi gila Ataukah itu hanyalah isi otak dan hati yang bingung Sudah? Dah Boleh gak aku tambahin sedikit tadi? Boleh Pecahkan saja gelasnya Terus saya lari ke hutan Itu syair dari film ADC Oh oke Itu masih teringat juga di kepala ku Berikan tepuk tangan dong buat amel Buat puisi yang bagus banget Itu maknanya apa sih puisi itu? Kamu bisa menulis panjang itu Apa yang kamu rasain di hati? Karena kan Apa Umur-umur aku ke bawah Itu lagi Lagi di fase-fasenya Dimana orang yang rasain Bahasanya gimana ya Kayak stress mungkin ya Stress Kayak stress sama keadaan Mungkin stress dalam keadaan Sekolah nih Terus mikirin masa depan gue Harus gimana masa depannya Gue gak mau ngebebanin orang tua Terus tapi bingung juga harus kayak gimana gitu Jadi kayak perasanya itu campur aduk banget Bingung harus memilih jalan yang mana gitu Jadi Harus mulai mempersiapkan diri dari dini gitu Harus bisa Pemikirannya diubah gitu Kayak lebih open minded Kayak jadi Kalau misalkan satu pintu ketutup Masih ada banyak pintu di belakang kita gitu Jadi masih banyak cadangan yang bisa kita pilih mungkin ya Ada temen? Atau mungkin siapa yang kamu suka ajak curhat Untuk masa pribadi kamu? Kalau sahabat sih Ada tapi gak yang terlalu deep banget ya Karena kan aku balik lagi Takutnya misalkan aku curhat Terus pendapat mereka berbeda Jadinya aku sakit hati gitu Jadi mending aku curhatin di tulisan Atau gak kalau misalkan lagi malam-malam Udah pada tidur semua Aku ke teras terus Kalau lagi ada langit sama bintang Aku ngeliat pemadangan aja gitu Kalau gak ya Salat balik lagi kan ya Salat terus curhat sama Tuhan Fix nih kamu sosoknya introvert ya Introvert Kalau belum kenal sama orang baru gitu Tapi kalau udah kenalnya mungkin beda lagi Iya Oh gitu cara kamu untuk Untuk melampiaskan rasa kegunaan hati ya Di teras ngeliat langit Sambil nulis Sampai mengunculkan air mata gak? Enggak sih Udah lewat Udah lewat Kalau itu udah lewat Kalau aku jadi kamu sih Aku sambil nangis tuh Kenapa kamu begitu jod padaku Itu dulu aku juga pernah gitu Iya dulu tuh aku juga pernah Tapi gak sampai sebagus itu yang kamu bikin Ya kata-kata aku ya kata-kata biasa aja Karena pada jaman aku itu Dulu buku diari itu cuman Amel Isi dong buku diarinya Biodata segala macem Kata-kata mutiara Terus foto kamu tak taro disitu Iya itu jaman SD aku juga begitu Penanggalan kan? Iya Itu aku dulu Pas buka Ih ini Amel udah tulis Siapa yang belum ya? Gak usah tawa tim Tapi ini Amel Memang bikin sendiri Untuk Apa? Bikin hati lega Tapi ada bantuan juga Dari siapa? Dari lagu Jadi Karena Apa ya gimana ya Aku gak terlalu ngerti banget Dalam Segi genre lagu yang gitu-gitu kan ya Jadi Apa yang lagunya aku dengerin Itu yang kayak sesuai moodku gitu loh Jadi kayak setiap lagu yang aku dengerin Itu punya ceritanya Jadi kayak cerita si lagu ini tuh Tentang cerita sedih gitu loh Jadi Apa ya Ada momen yang teringat Kalau aku dengerin lagu itu gitu loh Momen sedih Atau mungkin momen senang Atau apapun itulah gitu Jadi Dibantu sama lagu Terus aku bisa nulis gitu Kalau misalnya tanpa lagu Kamu gak punya Apa gak ada ide gitu Untuk nulis Pernah gak tanpa lagu? Pernah Tapi aku Pas aku baca Baca lagi tulisannya Aku gak bisa ngerasain apa-apa Dari tulisannya gitu Oh gitu ya Cuman hanya sekedar tulisan to doang Iya Tulisan jeplak aja udah Gak ada apa-apanya Sabar ya Kalau misalnya ada masalah ya Serahkan sama Tuhan aja Iya Ketahui dia gini loh guys Ini aki-aki ngomong apa Coba Terus aku di mata dia Gue tuh aki-aki Bawil banget nih Nggak apa-apa Kak Jadi kan Mancing gitu Mungkin orang yang introvert Jadi lebih terbuka gitu Karena kakak pancing gitu ya Tapi kamu nyaman gak sih Ngobrol sama aku saat ini? Ya Biasa aja Gitu ya Biasa aja Tapi kamu satu-satunya Perempuan yang ngobrol sama aku Biasa aja rasanya Biasanya mereka tuh luar biasa Wih Diajak ngomong-ngomong Ah Kris ya Seneng lah gue Biasanya gitu responnya Cuman kamu doang yang Biasa aja Mudah-mudahan Cowok yang deketin kamu Sabar ya Pernah pacaran gak sih tapi? Pernah Pernah? Berapa kali? Kayaknya gak bisa disebut ya Sekalilah berarti ya Cuman lama tau gak pacarnya? Bunda tau semua Oh tau semua Iya Sebaik kamu atau lebih tua? Ada yang sebaik yang gak cocok Lebih tua juga gak cocok Jadi serba salah Lu cocoknya yang sama yang mana? Gak tau Yang bedanya 15 tahun? Gak bisa gitu juga Oh kirain Kirain yang bedanya 15 tahun Aku mau nembak kamu saat ini Kata bunda bolehnya Lebih apa Paling tua Beda 5 tahun doang Maksimal? Kenapa bun? Kok sampai menargetkan begitu? Kamu cocoknya cari pacar yang 5 tahun Lebih tua aja Gak boleh lebih tuh Kenapa bun? Sebetulnya bukan karena ada batasan umur Tapi sebaiknya memang kalau laki-laki Harusnya paling gak lebih tua Karena kan perhubungan selalu lebih dewasa Sehingga dengan perbedaan umur itu Diharapkan sehingga bisa nyambung Oke Oh gitu Yang mungkin bahasa Inggris yang di rumah Kurang kedengeran Tadi bundanya ambil Ngomong Nih aku coba Ulang lagi ya Jadi maksudnya bunda ini Alaka baiknya ya Seorang laki-laki itu memang harus lebih tua Daripada Wanitanya Karena wanitanya itu cenderung Lebih cepat dewasa Dari segi Pemikiran dan lain-lain Ya Jadi Aku tuh tadi sempat kaget Kok harus 5 tahun kan Walaupun 3 tahun kan juga Lebih tua Mungkin Ya mungkin itu hanya sebatas Kata-kata simpelnya aja ya bund ya Ya lebih tua lagi lebih bagus mungkin Biar bisa membimbing kamu Di jalan yang benar Membimbing karir Mau gak sukses? Mau Mau? Iya Mau punya coffee shop kan? Iya Nanti harus dari sekarang kejar mimpi kamu Iya Dimulai dari Single Terbaru Iya Katanya lagi bikin single ya? Iya Cie cie Coba jadi cie cie Iya gak apa-apa Emang cie 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 buat kamu sama pacar kan gak juga Iya juga ya Cuma aku seneng gitu Dengar kabar kamu lagi buat single lagu terbaru Sebenernya sih aku udah liat sih Tayangannya Aku seneng sih Akhirnya gitu ya Itu siapa yang memicu Kamu kok Akhirnya kamu mau tergerak Mau bikin single Apakah bunda? Apakah fans? Apakah dari diri kamu sendiri? Atau ayah? Yang paling pertama Aku gak mencoba untuk egois atau gimana Tapi pasti diri aku sendiri dulu kan Karena kalau misalkan Aku ngelakuin buat orang lain Juga nanti hasilnya kurang maksimal gitu Karena aku gak yakin gitu Sama apa yang aku ambil keputusannya gitu Jadi akhirnya aku yakinin diri aku dulu Gak apa-apa lah coba sekali gitu Kalau emang bukan kamu disini Kamu bisa coba di yang lainnya gitu loh Akhirnya Terus support dari keluarga juga Dan support dari fans juga Atau temen-temen di luar sana mungkin ya Jadi bikin aku tambah kayak Iya deh boleh deh sekali coba gak apa-apa gitu Nanti kalau misalkan emang gak cocok gak bisa dipaksain ya Berarti bukan aku disitu Bukan aku tempat aku Berarti ini fix ya Dari kamu sendiri yang mau Untuk bikin single itu kan Ya itu yang aku tunggu jawabannya Keren, keren Jadi kamu mau maju tanpa Tanpa embel-embel Ah ini maunya mama gue begini Gak gitu Emang dari kamunya Udah buat video klipnya belum? Udah Kok bukan gue modelnya? Aku harus modelnya booming itu langsung Gitu lah Modelnya siapa? Kamu sama siapa? Ya pokoknya modelnya orang gitu Ya orang lah Maksudnya orang-orangan Siapa model cowoknya? Mungkin kamu ingat namanya? Gak ada kayaknya model cowoknya Gak ada aja Jadi cuman kamu Sama siapa di dalam video klip itu? Iya Aku aja Oh kamu aja lip sync ya? Oh gitu Ya sayang banget ya Harus ada sosok cowoknya gitu sebenarnya Dan calling Chris Hattah gitu Jadi model Gak mau diulang lagi tuh tagnya gitu? Kayaknya udah maksimal Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Label mana sih? Label mana yang buat Gue protes nih Aku doakan Singlenya Mlejit Amin Bisa diterima juga Sama fansnya Tete Nike Selain nama fansnya juga diterima sama Semua kalangan Memang agak-agak kayak Gimana ya? Musiknya tuh kayak memang di jaman itu Kenapa sih? Harus memilih musik gitu ya Kayak ada berbawa-bawa Tete Nike juga sih musiknya Gak bisa yang genre lain Mungkin kamu dapat Dapat omongan dari pihak label Harus yang kayak gini? Enggak Cuma aku karena pengen Mengenang sosok dari Alma rumah Pengen Nyenangin Mami juga Dan Para fans yang mungkin Rindu juga sama Oke Jadi Aku gak apa-apa lah gitu ya Karena maksudnya Gak ada salahnya juga Bisa nyenangin banyak orang juga Iya Jadi sudah terjawab ya Nanti single terbarunya Amel ini Ya untuk mengobati rasa kangen dari ibu bunda Tete Nike Sama fans-fansnya Tete Nike juga Ya Jadi itu yang menjadi utama kan Baru selebihnya ya memang Ini karir kamu Karya kamu gitu kan Tapi aku belum tau nih Bakal Ngelanjut Bikin settingan Hah? Yee Tawa Ini Kak Kris ajarin nih Zaman sekarang Dunia hiburan itu adalah Bikin settingan Sebenernya sih gak perlu karya Aku jadi bongkar nih ya Cara cepat untuk menjadi seorang Big Star Ini kan settingan aja Gak ada niatan Untuk bikin settingan Enggak Aku pengen ya udah Natural aja Aku jalanin Udah step by step Ya walaupun harus dari nol Mau Apapun perjuangannya Seenggaknya aku Ada apa ya Bisa ngerasain perjuangan berat Yang aku jalanin gitu Oke kenapa kamu masih Memakai cara klasiknya gitu Padahal sebenernya Zaman udah gak seperti itu Karena dari situ Aku belajar buat Ngehargai perjuangan Banyak orang gitu Luar biasa Satu kan turut tangan dulu buat tangan Jawabannya bagus banget ya Keren Jadi sebenernya pertanyaan aku tuh Ingin mengetahui karakter kamu sih Kalau misalnya kamu ngikutin tadi Mau untuk settingan Aku pasti akan narang kamu juga Jangan Karena itu bersifat sementara ya Fondasinya juga gak kuat Selepas dari settingan itu habis Udah gak ada cerita lagi Kamu pun juga tenggelam Ya mendingan punya karya Pelan-pelan-pelan Tapi mantep gitu loh Biar orang tau Amel Gak hanya sekedar mirip sama Tete Nika Tapi juga Punya kehalian dan punya karya Semangat Shootingnya Ya Kalau perlu shooting sinetron Cipratan cinta sama Berbi Gunasari Teres kreatif yang bikin itu Cipratan cinta Jadi aku di tengah Ini Berbi ini kamu Ya gue jelas pilih lu lah Jadi cintanya di ciprat gitu Diciprat Kalau sama Kalau berbi yang orang cinta Bukan di ciprat Disembur Ya ampun Amel Senang gak sih bisa ketemu sama Kak Kris saat ini Aku suka mau biasa aja Senang gak sih Iya senang lah ya Udah senang Iya biar Kak Krisnya senang Jadi aku bilang senang gitu Contek kamu ini susah loh Pertama aku punya nomor siapa ya Yang jelas gak ada respon Akhirnya aku dapat nomor kamu Yang terbaru dari Mas Sugeng Akhirnya aku langsung lempar ke tim Dan bisa mengadirkan kamu disini Kasian banget dilempar Gak sakit Ya nanti aku peluk deh Bisa ngelucu juga Amel ini ya Gergetan saya Tadi kayaknya susah sekali Saya aja ngobrolnya Ya udah mau nyaman Ini aura Seorang kakak begini emang Yang tadi dia malu-malu Akhirnya bisa nyaman Hatinya tuh nyaman sama saya Soalnya kasian Kakaknya Dari tadi berusaha kan ya Jadi ya udah aku Kan kasian nanti kan Jadinya garing di penonton kan ya Jadi aku bantu gitu Mungkin biar Boleh juga dialognya Mahal Oke beneran Thank you ya Thank you Thank you loh Atau supaya kamu loh ya Soalnya kalau misalnya aku yang happy sendiri Kan juga gak lucu ya Dilihat dari kamera master Kan jelek banget Tapi kamu disini Berusaha untuk ngimbangin aku Supaya dapat hasil yang maksimal Dan penontonan di rumah Juga semakin tahu ya Boss Anggris semakin tahu Bahwa sosok Amel ini Gak cuman Hanya sekedar Mirip sama Tete Nike Tapi pikiran juga dewasa Punya impian juga Sayang juga dengan kedua orang tuanya Bahkan suka ngelir ke langit Ngomong sendiri juga kan Maksudnya kan Aku gak mungkin ngomong sendiri Pasti alam semesta dengerin Tapi mereka gak bisa berucap Kan serem juga gitu Bulan kayak aku cerita sama Bulan atau bintang Tiba-tiba mereka ngomong balik kan Ya itu kamu gak gangguin jiwa Gangguin jiwa Iya By the way By the way and the way Busway Amu saat ini udah punya fans club belum Aku gak tahu Masa sih Iya Kamu pasti kan punya penggemar dong sekarang Gak mungkin kan fansnya Tete Nike kamu ambil juga Atau kamu punya fans sendiri gitu Belum ada Karena kan Tete Nike gak akan tergantikan oleh siapapun Termasuk aku orang lain di luar sana Yang mau mencoba mirip-miripin Atau gimana pun juga Yang gak akan tergantikan Termasuk aku Jadi tetap bakal ada di hati para fansnya Maupun hati aku dan keluarga Oke Jadi saat ini kamu belum ada ya Mau itu fans Mau itu gimana pun Tetap Tolong dukung gue gitu ya Tolong Jangan hujat gue Dan lain-lain seperti itu Dan kamu ngerasa Idola teknik Cardilla gak bisa digantikan Karena punya ciri khasnya tersendiri Tapi kalau aku jadi kamu ya Gue mirip sama Tete Nike Cardilla nih Itu bakal aku gas itu Gas kenyang-kencengnya Entah mungkin gue Bila-bila nyanyi ki Yang maksudnya dibikin recycle gitu Musik Apa lagu dari Tete Nike Gak ada niatan disitu Tetap jadi diri sendiri Oh tetap jadi diri sendiri Iya 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 Oke ada yang gue disampaikan gak Sama mungkin Face dari Tete Nike Atau mungkin Ibu Unda Ibu Unda Tete Nike yang Kemain kamu ketung Tapi belum ada yang kesampaian gitu Aduh kemain mau ngomong Lupa lagi Ya sekarang udah gak ketemu lagi Mungkin ini Momen yang paling pas Kalau Tete boleh Aku Makasih banget Terutama Cakep Iya Kamu mulai aku tadi Aku bales kamu Kan niatnya ngebantu gitu Jadi para penonton juga kayak Wah berarti perjuangan sosok kakak nih Wah gak berhenti gitu Oke oke Ya udah lanjut 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 lagi Ya aku makasih banget buat semuanya Yang selalu ngesupport aku sama komentar positif Makasih juga udah ngesadarin aku Banyak hal gitu Ngesadarin aku Kalau misalkan karakter manusia tuh Gak cuma A dan B doang Ada hal baik dan buruknya gitu Tapi Hal baik dan buruknya itu Bukan hal yang merugikan Tapi hal yang buat Jadi kita tuh Seutuh Seutuh Seutuhnya Manusia yang bisa belajar banyak hal gitu Sebelum kita berpisah Kamu tuh gak boleh pisah dari aku loh Makanya aku sengaja nih adain games Yuk kita main game ya Nah ini pasti gamenya seru banget Jadi tim Master Kreatif sudah menyiapkan sebuah Game pinci kecilan Supaya ada Supaya ada cerita diantara kita gitu ya Ini ada sepuluh kartu Nanti akan terbagi jadi dua Amel pegang lima Aku pegang lima Nanti kita buka satu persatu secara bergantian Lalu menjawab pertanyaan yang ada disini Tapi kalau gak mau dijawab gimana? Harus jawab Brandil ya ini anak kecil satunya Aku pites loh ya Deal ya Deal dulu Harus dijawab Deal Oh gini Salam BPKM Asik Salam PPKM Ntar kalau udah gak PPKM Jangan begini lagi ya Iya Begini gitu Begini Kenapa sih kamu gak mau jebat tangan Kak Kris Kenapa? Kan biar menganam masa-masa PPKM gitu Biar dikenang Baiklah Kita mulai ya guys Dimulai dari aku dulu Untuk pertanyaan buat kamu ya Kartu pertama Tipe orang seperti apakah kamu Melakukan sesuatu sesuai rencana Atau membiarkan semuanya berjalan begitu saja Yang kamu sadarin Kan Aduh Apa? Apa ya? Kamu tipikal yang orangnya terplanning gak? Atau udah let it flow aja Bagaimana? Jujur ya? Iya jujur dong Masa bohong? Jadi begini Udah mulusah ngelawak nih bocah satu ya Serangan banget Jadi Apa ya? Aku Mungkin karena aku nyelabil juga Karena kalau misalkan aku udah pernah bikin rencana Tapi jadinya belok akhirnya Gak enak juga kan Jadi aku let it flow aja gitu Nanti Kayak Kalau misalkan ada yang kurang atau apa Ditambah-tambahin Soalnya kalau misalkan Sifat aku masih labil Dan udah buat rencana duluan Nanti Tiba-tiba ada yang Aku kurang serek gitu Atau gimana Jadi Gak enak ngejalaninnya Jadi mending let it flow Terus yaudah ditambah-tambahin aja gitu Biarkan mengalir Nanti ketika di tengah jalan Baru dimodifikasi Mau gimana Dan Dan tentunya Sesuai dengan pendapat bulan dan bintang Ini ngeledek Kan kamu suka ngomong sama dia Ya bulan dan bintang Mungkin aku minta arahan gitu Siapa tau Bulan dan bintang tuh nama orang Gitu Iya 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 juga sih Oke next ya Sekarang mau buka kartu Buat pertanyaan Untuk Kak Kris Siapa artis favoritmu Kenapa mengidolakannya Aku mengidolakan Amel Amelia Iya Aku ngefans sama kamu Mau minta tanda kaki Atau tanda tangan Itu tolong air putihnya Angkat aja ya Beda gak minum Aku tuh butuhnya gak itu Bukan tanda tangan Apa Tapi cinta kamu yang terus buat aku Oh udah buat yang lain Katanya jomblo Ah lu ya Kan maksudnya cinta gak Cinta gak harus eneng buat cowok Buat keluarga boleh Jadi udah diambil oleh keluarga Rasa cinta kamu Yaudah ntar aku ngambil dari mami aja deh Ya mami ya Udah di kunci Kuncinya ilang Oh my god Kenapa di blok ada terus ya Yaudah pokoknya Intinya aku mengidolakan sosok Tete Nike sih Pada dasarnya Tapi karena kamu hadir disini Di depan mata aku Ya jadi Secara tidak langsung Aku jadi mengidolakan kamu Dan akhirnya kita bertemu Ya Tadi aja salaman kamu aja Kamu gak mau kan Padahal tadinya tuh Gue mau peluk Mau peluk gitu loh Gimana sih kalau Apa ya Fans ketemu sama idolanya Gimana sih Masih mau peluk Gitu Nah iya Tapi gimana aku bisa yang begini loh Gak mau aja gak mau diajak sama kamu Dia gelilung liat gue Sumpah Saka gue badut kali ya Apa yang gak mau liat dengan aku Yang begitu sangat depresif sih Tenang gak sih Kalau aku Misalnya aku emang Nge-fans sama kamu gitu Tenang Oke next ya Pertanyaan kedua untuk Amel Apa hadiah terbaik yang pernah kamu terima Hadiah terbaik Ya Waktu itu Apa ya Terita dikit nih backgroundnya nih Biar jelas Jadi waktu itu aku Di sebuah hari Hari Tanggal Hari Eh tanggal doang deh Tanggal Itu sama kayak Hari kelahiran aku Ya ulang tahun lah Udah Iya oke Ulang tahun Aku ulang tahun lah kan itu Terus habis itu Panjang umur kan tuh aku ya Aku tambah tua juga kan Iya pasti Terus Apa namanya Agak bete Karena Hari itu Putus Oh putus Udah mulai terbuka ya doi ya Terus akhirnya pas putus Berarti bukan hadiah yang terbaik Yang kamu terima kan putus Enggak kan background dulu Biar jelas Terus habis itu Terus putus tuh Terus Minggu kemudian Tiba-tiba dikasih hadiah Nugrah kayak gini Jadi aku Nugrahnya Atau hadiah terbaik Ya aku belajar banyak hal Yang selama ini Aku cuma liat di mata Cuma liat sebelah Eh sebelah mata doang Istilahnya Tapi ternyata Luas banget Dan banyak perjuangan Yang susah banget Buat di Buat berada di titik itu Oke Aku bikin ringkas ya Jadi maksud kamu Dengan kamu putus Sama pacar Jadi kamu bisa melihat bahwa Laki-laki ini bukan yang terbaik Buat kamu gitu Ya seperti itu ya Dan kamu bisa menerima Orang-orang yang lebih Berkualitas hadir dalam hidup kamu Seperti itu kira-kira Tapi aku gak terlalu Sedih banget Karena kan aku jadi Belajar banyak hal juga Dari dia gitu Oke Salah satunya apa? Kau Kau Belajar apa dari dia? Buat Gak terlalu percaya sama orang Oh gitu? Kok ngajarinnya yang gak bener sih? Enggak gak Maksudnya kan jangan terlalu percaya Sepenuhnya banget sama orang gitu Kayak ada beberapa yang emang Harus kita privacy-in ke diri kita sendiri Karena kita butuh privacy juga Oh gitu Ya beda laki-laki Beda konsep ya Iya bukan Gak buat Bukan buat cewek doang Tapi buat cowok juga Jadi jangan terlalu Istilahnya jangan terlalu sayang banget Gitu ya Biasa aja Karena kan yang berlebihan juga Gak terlalu bagus Buat diri kita Gitu Oh gitu Coba kamu jangan sama Kak Kris Aku kan terus belajar menceritai kamu Oh kan kalau jalan Gak ada ceritanya Jalan doang kan Belajar menceritai kamu Yaudah fiksa gue ditolak lah ya Gak sudah ditembak lah Bikin malu aja Krisata ditolak oleh Amel Duplikat Tete Nicardilla Aduh ya Allah Malu banget gue Kau sampai kayak gitu Jadi maksud dari cowok ini Jangan terlalu mencintai seseorang Karena kalau kita mau sayang Lebih baik sama yang di atas aja Kita serang sos persen Iya itu maksudku gitu loh Aku mengerti kamu Apa aja gue ngerti Next Kartu berikutnya Kalau kamu berkesempatan Untuk mewawancarai sosok terkenal Siapa yang akan kamu pilih Sosok terkenal ya Mungkin Aduh Pengennya sih Mewawancarain artis Hollywood ya Tapi aku gak bisa bahasa Inggris gitu Terus jadi Wawancaranya siapa ya Yaudah deh Aku pengen banget Wawancarain Nadia Huta Galung Sosok wanita smart Di mata aku Cantik juga Dan kayaknya dia Pernah juga jadi Putri Indonesia ya Pengen banget sih Ngobrol Terus Ya kali aja Ada rasa klik gitu Sebagai kakadan ade maksudnya Jadi disambungin gitu Pake klip apa Oh bukan di klip gitu Di klip baju gitu Bukan Itu beda Oh beda Beda Kalau kamu sama mantan Mungkin pake yang baju Kalau aku gak Pake ikatan cinta dong Itu harapan aku Mudah-mudahan Mbak Nadia Huta Galung Mau datang ke S Kreatif Kita ngobrol Next berikutnya Ini aku yang ngambil soalnya Pernahkah kamu menyimpan rahasia Selama lebih dari 10 tahun Kamu umur 18 Berarti ini mulai nyimpan dari umur kamu 8 tahun loh Ada gak? Umur 8 tahun ngerti apa ya Ada gak sih? Apa ya? Pernah ngompol Pernah apa? Yang selama ini Oh iya Bunda gak tau Pas kecil aku pernah Mecahin piring Tapi aku gak bilang Sama Bunda Aku bilang itu kucing Bunda Kucing tetangga sebelah Pernah kayak gitu Bund? Bunda gak tau sampe sekarang Oh gak tau sampe sekarang Iya Wow Tunggu Aku gak sengaja Kan Tiba-tiba lagi jalan Terus gue berasa gitu Piringnya satu yang pecah Iya Kenapa gak semuanya Pas mama tau Oh gitu Bunda Tapi itu bukan piring kesayangan kan Hanya piring makan biasa kan Kan kalau yang kesayangan aku Tapi kan dengan ini hikmahnya ada ya Kamu datang cash kreatif Telah melakukan kejujuran Pengakuan Selama ini yang pecahin piring Itu kamu bukan kucing Udah Hanya itu aja Dengar yang lain Iya ada Mungkin Mungkin first kiss sama pacar kamu Gak pernah Belum pernah first kiss Sama Tos lu Tos lu Aku belum pernah kissing sumpah Aku gak ngerti kayak gitu-gitu Aku per jaka sumpah Kecaya gak? Gak nanya Gak nanya Gak nanya Bener juga sih Amel emang gak nanya Tapi Anjir Ajar 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 Aduh sama junior Diginin amat Gue ya Kamu tuh junior yang bener-bener ini loh ya Kurang asem ya Oh si tuh junior Iya kak Kalau kurang asem tambahin juga kan boleh Iya bener Jadi lempe-empe ntar Aduh cukup terhibur aku dengan keadilan kamu ya Next kartu berikutnya Buat aku ini Jika kamu memiliki kekuatan super apakah itu? Aku mau jadi Don Juan Kenapa itu sih? Kamu tau Don Juan? Enggak Kok kakak tawa? Kan Biar Biar lucu gitu Kakak Chris jelasin ya Don Juan itu adalah sosok Laki-laki yang bisa menaklukan hati Semua wanita Aku kira Semua gede Oh enggak Enggak Pantes nih enak tiap malam ngomong-ngomong sama gula dan bintang Emang kayak Agak-agak otaknya Don Juan itu gitu Jadi sosok Don Juan adalah Laki-laki yang mulutnya tuh manis banget Cewek tuh kayaknya luluh Kalau denger dia ngomong Oh dikasih gula gitu Jadi sebelum ngomong sama cewek Masuk gula dulu Masuk gula dulu Jadi kayaknya Wanita tuh gampang terbius dengan sosok laki-laki ini Makanya aku bilang Kalau aku punya kekuatan super Atau enggak aku terlahir kembali Aku pengen jadi sosok laki-laki Don Juan Biar aku punya banyak temen-temen gitu Maksudnya Dibuat positif aja Gitu Tapi untungnya kamu sekarang udah paham ya Arte di Don Juan itu apa ya Jangan cari cowok kayak gitu Enggak ada masa depannya Aku kira sumo gede gitu kan Bukan Sumo ya sumo Iya maksudnya kakak mau jadi sumo gitu Enggak mau ntar enggak ada coi-coy sama kakak Kamu udah nolak Ternyata banyak tolak Tapi banyak loh Apa Cowok-coy yang gemoy kayak gitu kan Jadi gemes gitu Gemes Oh itu namanya Itu namanya gadun Kau gadun enggak? Gemes gitu kak Iya gemes sih Memang cowok-coy yang gemuk itu bikin Gitu ya Iya gemes Bikinmu gigit gitu ya Enggak digigit Kasih ntar kempes Enggak suka tipe cowok yang gemuk ya Iya Apa Iya buat aku nyaman lah pokoknya Berarti yang agak gemuk kan Gak apa aja Jangan sampai suka sama dia ya Editor saya ya Karena dia agak gemuk sih Dia yang paling gemuk ya Atau enggak dia juga nih Jangan ya Next Kartu berikutnya Apa yang kamu pilih 10 hobi atau 1 passion Kamu pilih apa? Punya hobi 10 Atau 1 Kamu punya 1 passion Paham gak sih dengan pertanyaannya? Iya Oke Kamu lebih pilih yang mana? Aku mending 1 passion Yang bisa aku bagiin Di Berbagai macam gitu lah Satu ingin satu Enggak bisa dibela-bela kan? Iya kan maksudnya Jadi 1 passion tuh Bisa ngapain aja gitu loh Dalam hal 1 passion ini gitu Jadi bisa Ngelakuin hal ini 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 Jadi kan keren gitu Oh keren ya Multi talent tuh Oke Emang passionnya apa kamu? Apa ya? Ada yang percaya cewek gak tadi? Enggak 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 Bercanda Bercanda Enggak Enggak Bercanda 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 Apa ya? Apa ya passionnya ya? Mau jadi apa? Playgirl? Oh playgirl tuh Kan main terus cewek Iya Play kan main Jadi cewek bermain Iya Siapa tau main congklak Iya bener Mau jadi itu Passionnya Positive thinking Positive thinking ya Jadi mau jadi playgirl? Enggak jadi Apa ya? Enggak tau Aku belum nemu aja Mungkin aku pengen Explore dulu aja Jadi biar aku bisa nemuin passion aku Disitu passionnya bisa aku bagi Bentar kalau aku terawang kamu ya Kejauhan terawang Aku lagi konsentrasi nih Oh iya Oke oke Kalau aku terawang nih Passion kamu tuh akan menjadi ibu yang baik buat anak-anak aku Oke oke Udah punya ibu kak aku Untuk anak-anak aku Iya kakak punya ibu kan Ya berarti sama neneknya dong Iya Makanya siapa? Iya Susah ya ngomong nih Oke deh kartu berikutnya Oke Aduh dong Gimana nih Apa hal teraneh yang pernah membuatmu jatuh cinta? Jadi jatuh gitu kan Iya iya Jadi pas kakak jatuh Terus kakak cinta gitu Jadi gimana sih ceritanya? Oh iya iya Aku coba berpikir kayak kamu ya Ketika jatuh Terus gue jatuh cinta gitu ya Ya Jatuh naik motor Terus gue ditindih dia gitu Langsung gue jatuh cinta Iya gitu Langsung gue Paling in love Ini bener yang mana sih? Kamu butuh jawaban yang mana? Jadi hal yang teraneh yang membuat kamu Kakak tuh jatuh cinta gitu Oke Nah kalau gini kan gue demen nih ya Serius ya Hal teraneh yang membuat gue jatuh cinta Kepada seseorang Ketika dia cuek sama gue Dia masa bodohin gue Dan dia nganggap gue tuh seperti kerikil Itu malah gue bisa jatuh cinta sama itu orang Kayak rasa tertantang gitu Oh iya Masa ini cowok seganteng kerisata Nggak bisa dapetin dia sih? Kayak gitu loh Kayaknya kerikilnya beneran kerikil deh Gue pahala loh hari ini setan Bikin dia ketawa mulu Kayak gitu Aku tuh rasa kayak gitu Justru kalau semakin dia peduli sama gue Kamu udah makan belum? Kamu udah ini? Ih justru mah itu tantaran aja loh Urutan kesekian Tapi kalau dia baca pesan gue delay gitu ya Apalagi kalau dia punya pacar Uh demen banget tuh gue Eh jangan gitu lah Kenapa sih? Kasian yang nonton gitu kan Jadi overthinking gitu Ya udah biarin aja Itu kan masa muda dulu Tapi sekarang aku udah masuk kompetisi Gue tanya dulu Lu single apa enggak? Gitu Kalau misalnya dia punya pacar Ya udah gue lebih menghargai pacarnya Itu namanya proses Wah aku kira Kalau bisa enggak punya pacar Kakak enggak deketin pacarnya Lu saka aku homo Enggak Wah Si Amel ya Iya iya Yaudah yang penting Bintang Tamu Hora ini seneng ya Sekreatif ya Pokoknya apapun yang Amel Happy kita dukung semuanya Yang penting jangan nambah honor aja Gitu Bisa bangrut kita Oke next Untuk Amel Apa yang kamu khawatirkan saat ini? Boleh minum dulu Kak? Boleh Boleh Kasian serak gitu Aduh Asal lak batu kerik Aduh Kalau gitu gue kasih syanida Udah Udah agak enak Udah agak enak tenggorokannya Udah Tadi boleh diulang Kak? Apa aku lupa? Oke Apa yang kamu khawatirkan saat ini? Gak bisa manage waktu Oke Kenapa gak bisa manage waktu? Karena Aku bingung Bingung Jadi Gak tau Cara gak kontrol Pikiran kita dengan baik dan benar Dari situ Wuiar Pikiran kita Jadi Susah mau manage waktu Dengan baik dan benar Itu gimana? Cuman kamu gak bukan Maksudnya kamu bukan tipikan orang yang suka bergadeng kan? Jam berapa tidur? Jam 9 ya bun ya Jam 9 Bangun jam? Jam 9 Eh bangun Bangun jam? Jam 9 malam Lagi Lama amat lu tidur Kamu tidur jam 9 malam Bangunnya jam berapa? Jam 9 malam Kan katanya tidur tuh harus 24 jam Ya gila siapa sih? Sumpah Ini serius Oh ini serius Aku suka begadeng Suka begadeng? Iya Gagal ngomong sama bulan kali lu ya Begadeng dulu dulu Kenapa? Kamu gak ada tempat untuk gimana sih? Gak bisa menemukan sisi enjoynya ketika kamu isi rahat Atau ada yang kamu pikirin? Pikirin sih enggak Tapi aku Apa ya Main video games Oh main Itu Mobile Legends ya? Enggak Oke main Mobile Legends Mojak mabar abis ini Enggak Lu main game apa? PUBG Mobile PUBG Mobile Cewek aku suka main tembak-tembakan Atau ketika kamu ditembak loh? Enggak ah Udah sering ditembak Udah tusun dulu kan jadinya Anjing Tusun banget saja Oke jadi fix ya Kamu gagal manage waktu karena keasikan main game Main handphone Bun Dicek sama tidur Kok lu cerita handphonenya Biar gak begadeng terus Bunda tuh ibu yang langka gitu Jadi kayak gimana ya Ada baik ada buruknya juga Jadi baiknya tuh ngebebasin gitu lah anaknya Jadi aku tuh bisa gak ngerasa terkekalan Aku bisa ngeksplor duniaku gitu Ya bunda kan maleket Maleket di bumi ini yang dirima oleh Tuhan ya Jadinya ya dia mengerti betul Apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan Gitu Ya udah yang penting kamu bahagia Ya itu yang bikin bunda juga bahagia Amin Next Kartu terakhir Jika kamu memiliki kesempatan untuk merilis sebuah lagu Apa judulnya Langsung to the point ya bun ya Merilis sebuah lagu Yang jelas sih lagunya tentang patah hati ya Ditinggal lagi sayang-sayangnya Tapi judulnya kurang lebih Kayak misalnya Hargai lah aku Kayak gitu judulnya Pengen tuh aku Jadi di dalam lagu itu Kayak memberikan pesan gitu Kepada lulu orang yang Pernah ninggalin gue Di saat gue lagi cinta-cintanya lagi sayang-sayangnya Belum hurt banget itu rasanya Berapa? Apanya berapa? Kan hargai Harga Siapa tau Ada Mungkin kakak mau Apa mau bikin orang tuh Jadi mencintai matematika Jadikan harga Harga kan selalu tentang Itung-itungan Ya udah gue ganti Kita ganti Rasain apa yang gue rasain Yang jelas Lagunya lebih booming Dipada bintang kehidupan Setuju gak? Gak Kayaknya gak terima gitu ya Kalau Kakus punya single Meledak gitu ya Oh iya Tapi kan Punya kesuksesannya masing-masing Kakak Kakak sukses melejit Dengan cara kakak Dan orang lain melejit Jadi gak boleh yang namanya Sukses untuk Mengalahkan Orang lain tuh gak boleh Punya porsinya masing-masing lah gitu Oh iya Masing-masing Dewasa juga doi Keren-keren Gue pikir dia bakal satu suara sama gue Iya kak Harus gitu kak Kalau bisa Bikin tuh bungkam tuh kare-kare yang lain Gue pikir kayak gitu Kalau dibungkam gak bisa nafas Kasian kak Iya pake masker Oke Gak berasa ya obrolan kita udah 1 jam 11 menit Kayaknya kayak Baru-barusan mulai gitu loh Kamu sama Amel ini Aduh Enjoy sih Jujur gue enjoy Kamu lucu Walaupun agak sedikit gak jelas juga ya Kan melengkapi Kamu juga punya pemikiran yang dewasa Amel Mudah-mudahan Amel Setelah ini Karirnya semakin bagus Hubungannya sama fans Semakin erat Sama Sama Akang Dik doang Juga semakin erat Katanya Akang tuh udah nganggap kamu tuh kayak Kakak adik Temen sahabat Katanya gitu Katanya usia-usia kayak kamu nih Usia-usia untuk dijadikan Sahabat gitu Bukan partner kerja Bukan apa Kamu sama bunda semakin akrab Jangan ada dusta diantara kita Aku sama bunda udah kayak sahabat juga Iya kan Pokoknya tim X Kreatif juga Maunya Amel ini Harus segera punya karya Lebih dari satu Setelah single yang lagi digarap Amin Ya Lalu besar rambutnya panjangin Kok gue ngatur Ya Foy gitu deh Aku juga maunya Amel tuh juga sukses Mau itu dibayang-bayangin sama Tete Nika Oke enggak pun juga enggak apa-apa Senyamannya Amel aja Ya Kakak juga Kak sukses Kak Oh iya Ada enggak doa buat Kak Kris Iya semoga Kakak sukses terus Bahagia terus Iya Kasian tuh Kak jodohnya Kakak yang diwarsannya Eh aku abis ulang tahun loh Amu enggak mau cari tangan ulang tahun Oh iya Happy birthday Kak Semoga saya teruskan Karena saya tuh mahal Iya Udah gitu aja Udah Saya terus panjang umur Saya selalu Buat jodohnya Kak Kris yang nonton Ya Gue langsung hubungi nomor ribu ini Hotline Hotline service Tuh guys ya Khususnya para-para produser Session TV Ternyata Amel ini punya sisi homo Apa humoris juga Jadi boleh lah tuh Diundang ke OVEJ Diundang ke ini talkshow Dan lain-lain Amin Pokoknya Kita semua pamit Dan thank you banget Boss and Girls Yang sudah menonton Tayangan ini Dan thank you juga Yang sudah subscribe Like, comment, and share Dan tentunya Itu semua Untuk kemajuan health kreatif Gue udah akan sukses Buat Amel Amin Buat Bunda juga Sehat-sehat selalu ya Bunda Amin Dan buat kalian Aku ucapkan Harus tetap jaga Prokes kesehatan Kalau gitu Aku Kris Sata Dan Amel Pamit Sampai ketemu lagi Di konten gue yang Pricot dia Sub indo by broth3rmax